Assalamualaikum saudara-saudari sejagat raya ini dan kembali lagi tentunya hanya di channel Jawa Fisial disini dan kali ini kita berada di desa Poh Santan kita akan berdiskusi tentang peremajaan tanaman pada kakao guys kita akan belajar bagaimana petani kakao menerapkan perawatan terhadap kakao sehingga memiliki kualitas yang diakui dunia penasaran seperti apa? ikuti perjalanan kita ya udara disini masih sejuk dan suasananya masih pedesaan banget sungainya ada aliran air yang mengalir tapi masih kecil tapi bebatuannya banyak banget wow batunya besar-besar ya kayaknya ini lagi musim kering jadinya airnya sedikit guys airnya adem dan jernih loh dan kita lanjut berdiskusi tentang kakonya ya saya sebagai petani karena ini merupakan rehab kebun ya aslinya kakao ini sudah tua kita remajakan nah ini kita pakai sambung pucuk sambung pucuknya ini kalau tidak salah ini sudah umur 2 tahun ya 2 tahun ini dan kemarin sudah sudah berbuat lebat ini sudah bisa kita menganggap produksi tinggi cuma dalam hal ini karena kebatasan tenaga ya kemarin karena disembuhkan gitu jadinya belum telah bisa diurus secara maksimal gitu dan ini satu pohon ini kita bisa kalau diproduksi hasil produksinya sampai sudah mendapat perpanen itu 2 kg atau 3 kg gitu jadi prosesnya mungkin tadi sudah kami jelaskan ya dari sambung pucuk itu memang memerlukan itulah keahlian artinya perlu itulah kelahihan dan konsekuensi dalam hal menjadikan tanaman itu biar mudah adalah dalam hal perawatan gampang itulah pemeliharaan dan memberlakukan daripada tanaman itu sendiri nah kayaknya seperti itu adik mungkin beli dapat jelaskan tentang bagaimana cara dan fungsi daripada kita tuh meremajakan daripada tanaman itu sendiri terima kasih atas kedatangan adik mudah-mudahan apa yang beli sampaikan tadi kakak sampaikan tadi itu ada maknanya dan bisa istilah itu menyampaikan kepada atasan ataukah kepada masyarakat umum tentang kendala ataukah dampak daripada kita sebagai petani biar pemerintah itu bisa mengambil langkah yang intensif untuk membantu petani dan setelah kita berdiskusi tadi kita menuju jalan pulang ya ini adalah jalan pulang untuk kita menuju jalan keluar yaitu jalan utama di desa ini guys tapi ya jalan utama yang sebi gitu guys ayo kita keluar dulu halo oke disini masih sebi banget ya desanya dan banyak banget pepohonan harus jalan guys dan gak bisa tunggu tunggu gak bisa jalan you guys ini ini ijauh banget terus capek banget semangat semangat ah ngap wah ngap guys eh ada anak main sepeda padahal di tengah hutan lo ini tapi ini udah lumayan bagus ya jalannya untuk main sepeda juga bagus dan di samping kanan itu sudah perumahan rumah warga gitu dan sebelah kiri masih curang guys jalannya masih naik turun tapi oke lah disini oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk subscribe like dan komen serta share juga ya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh